Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Kang Ipul Ovisial nah bagaimana kabar teman-teman semuanya ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan semangat nah teman-teman semua saya akan menyapa teman-teman yang sedang mengikuti ujian CPNS ya mudah-mudahan teman-teman diberikan kelulusan pada SKB ini lalu masuk kepada peringgingan masuk kepada SKB peringgingan dan nantinya dinyatakan lulus serta bagi teman-teman P3K Guru yang masih menunggu pengumuman resmi yang kabarnya hari ini ya itu belum ada kepastian mudah-mudahan dalam waktu dekat disampaikan pengumuman dan teman-teman masuk ke dalam pengumuman golongan yang lulus mudah-mudahan amin amin ya dobal alamin nah teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Ovisial kita akan membahas tentang hal-hal penting tentang sangga ya apa itu sangga hal-hal penting apa yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan sangga ya mungkin ketika pengumuman nanti afirmasi teman-teman tidak dimasukkan ataupun memang kesalahan dari panitia pelaksanaan sehingga teman-teman merasa rugi silakan teman-teman mengadukan sangga dengan memperhatikan beberapa hal penting yang kita bahas pada pertemuan kali ini nah teman-teman semuanya jadi untuk pertemuan kali ini akan kita kupas secara tuntas tentang hal-hal penting sanggah kelulusan PT GK Guru non-guru ataupun JPNS ya langsung saja kita bahas di channel Kang Ipul Ovisial namun sebelum lanjut kepada pembahasan lebih dalam lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silakan dukung channel ini channel Kang Ipul Ovisial dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga mudah-mudahan ke depannya lagi channel ini lebih berkembang ya dan terus menginformasikan tentang informasi-informasi edukatif tentang pembelajaran tentang guru dan tentang pendidikan jadi jangan lupa tekan tombol subscribe hidupkan notifikasi lonceng sehingga berita atau kabar update yang saya sampaikan terbaru teman-teman tidak ketinggalan ya baiklah langsung kita bahas pada pembahasan kali ini nah teman-teman semuanya sebelum teman-teman mengajukan sangga atau melakukan protes ya dalam bentuk protes tapi sangga itu dalam bentuk tulisan yang dikirimkan menu kepada Panselnas kepada Panitia Pelaksana atas sanahan protes kita yang mungkin merugikan kita akan tetapi ada hal-hal penting yang teman-teman harus ketahui ya ada beberapa ketentuan yang penting diketahui bagi pelamar saat mengajukan sanggaan pengumuman hasil seleksi ujian B3 ke guru B3 kanon guru dan CPNS 2021 ini ya berikut informasinya nah sebelum kita membahas lebih dalam lagi kita lihat dulu pada jadwal ya itu untuk masa sangga seharusnya kemarin setelah pengumuman tanggal 24 September itu masa sangga yang disiapkan itu yaitu 3 hari dari 24 sampai 27 tetapi ini akan mengikuti tanggal pengumuman nantinya seandainya tanggal pengumuman memang hari ini ya jadi 3 hari ke depan itu digunakan untuk sangga seandainya ada hal yang merugikan kepada teman-teman semua sehingga teman-teman tidak dinyatakan melos maka teman-teman silahkan mengajukan sangga mudah-mudahan sangga teman-teman diterima lalu pada pengumuman kelusan terakhir maka teman-teman akan masuk kepada golongan yang lulus nah akan tetapi sebelum kita mengajukan sangga mari kita simak dulu hal-hal penting tentang sangga oke teman-teman semua hal penting yang pertama yaitu panitia seleksi intansi berhak menerima maupun menolak alasan sanggaan yang diajukan nah seperti ini sangga adalah bentuk proses protes kita kepada panitia pelaksana mungkin ada kesilapan dari panitia pelaksana nah panitia pelaksana P3K ini atau CPNS ya itu berhak menolak atau menerima alasan sanggaan yang diajukan jadi jangan teman-teman hanya merasa sanggaan teman-teman itu wajib diterima akan tetapi berhak menolak panitia pelaksana berhak menolak dengan alasan yang bisa dibuktikan oke kita lihat yang kedua panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggaan dalam konteks kesalahan yang tidak berasal dari pelamar ini adalah hal yang memang teman-teman harus ketahui harus teman-teman garis bawahi sebelum teman-teman mengajukan sanggaan itu teman-teman harus pastikan kesalahan itu tidak berasal dari pelamar kesalahan itu adalah kesilapan dari panitia pelaksana mungkin pada saat inputan data nah seandainya memang teman-teman sadari dari awal bahwa kesalahan itu dari teman-teman semua lebih baik teman-teman tidak ajukan sangga ya nah jadi kemungkinan ini akan berkelanjutan ke tahap-tahap yang selanjutnya dan ini akan mereportkan teman-teman semua jadi sudah jelas pasti sanggaan teman-teman tidak diterima tetapi akan berdampak kepada teman-teman semuanya ya jadi teman-teman harus ingat yang terpenting sebelum teman-teman mengajukan sangga yaitu pastikan kesalahan itu bukan dari pelamar bukan dari teman-teman semua tetapi memang inputan dari panitia pelaksana itu dua hal penting oke selanjutnya ya hal penting yang ketiga itu jika alasan sangga akan diterima maka pengumuman ulang hasil kelulusan akan diberikan maksimal 7 hari setelah berakhirnya masa pengajuan sangga jadi setelah pengumuman kelulusan pertama teman-teman yang akan mengajukan sangga yang ingin mengajukan sangga ya karena memang menurut teman-teman itu kesalahan dari panitia bukan dari teman-teman semua sebagai pelamar itu setelah 3 hari masa sangga teman-teman ajukan maka hasil pengumuman kedua ya atau pengumuman ulang hasil kelulusan akan diberikan maksimal 7 hari setelah berakhirnya masa pengajuan sangga ya itu ini adalah tahapnya yang teman-teman harus ketahui ya jangan teman-teman tidak mengataui ini dan hanya mengikuti ego ataupun keinginan teman-teman semua ini semua punya prosedur ya dan punya tahap-tahapnya selanjutnya BKN atau Panselnas mengingatkan fitur ajukan sangga bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar jika pelamar sudah menyadari kesalahan maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini nah ini adalah hal penting yang keempat teman-teman harus mengetahui ya bahwasannya fitur ini hanya digunakan bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar saya sudah sampaikan pada awal tadi ya poin nomor 2 teman-teman harus menyadari dari awal itu bukan kesalahan dari pelamar untuk mengajukan sangga nah seandainya memang itu kesalahan pelamar jangan coba sekali-sekali untuk mengajukan nah seandainya pelamar teman-teman menyadari kesalahan maka disarankan untuk tidak menggunakan fitur ini ya nah jadi teman-teman kalau seandainya sudah sadar memang itu kesalahan teman-teman usah ya tidak usah diajukan untuk masalah sangga ini nanti akan mereportkan teman-teman semua selanjutnya yaitu hal penting yang kelima pelamar hanya bisa melakukan sangga satu kali nah masa sangga itu hanya diberikan satu kali setelah pengumuman yang pertama pengumuman yang pertama lalu setelah masa sangga itu akan ada pengumuman yang kedua atau pengumuman final jadi masa sangga hanya dilakukan satu kali ya jadi bagi teman-teman yang memang berhak menerima afirmasi ataupun memang bisa memprotes yang memang hal-hal mungkin merugikan teman-teman semua teman-teman harus mempelajari atau memahami tahap-tahap ataupun hal-hal penting tentang sangga jangan sampai teman-teman mengajukan satu kali akan tetapi itu adalah hal yang salah jadi usul saya teman-teman sebelum mengajukan sangga teman-teman mempelajari hal-hal penting atau seluk-beluk tentang sangga ini oke masa jawab sangga oleh instansi akan dilaksanakan pada 3 hari setelah pengumuman pertama selanjutnya pengumuman kelusan pasca sangga akan diberikan sesuai jadwal nah ini saya tidak sebutkan tanggalnya karena memang pengumuman pertama yang P3K ini memang masih tentatif ini memang tidak sesuai dengan jadwal karena ada pengunduran ya kita ketahui juga dari beberapa media juga mengabarkan pernyataan Pak Nadiem ya Pak Menteri bahwasannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memang diajukan salah satunya dari Komisi 10 DPR RI ya begitu teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman memahami tentang hal-hal sangga ini sehingga pada saat pengajuan nanti sebelum mengajukan teman-teman bisa memang betul-betul mempertimbangkan harus di sangga ataupun tidak jadi itu saya mohon maaf terus dukung channel Kang Ipul Oficial dengan subscribe komen like dan share mudah-mudahan channel ini berkembang dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang sehingga berkembang dan terus memberikan informasi-informasi edukatif tentang pembelajaran tentang guru dan tentang pendidikan saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Hey